Jika kita mendapatkan soal seperti ini, ada syarat penting yang harus kita ketahui. Maka akan dituliskan syaratnya bahwa suatu bilangan yang terletak di bawah akar nilainya harus lebih besar sama dengan 0. Maka pada sisi kiri dan juga sisi kanan harus kita sesuaikan pada syaratnya yaitu kita tuliskan Yang pertama, nilai x-2 harus lebih besar sama dengan 0. Maka x lebih besar sama dengan 2. Kemudian untuk syarat yang kedua di sebelah kanan, nilai x harus lebih besar sama dengan 0. Kemudian pada soal kita kuadratkan di sisi kiri dan juga sisi kanan Sehingga nilainya menjadi x-2 lebih kecil dari x. Akarnya menghilang karena sudah dikuadratkan. Kemudian kita pindah ruaskan menjadi x-x lebih kecil dari 2 Dan didapat 0 lebih kecil dari 2. Maka tidak ada variable x di sini. Kita mendapatkan nilai akhir x dari kedua syarat yang sudah kita kerjakan. Maka kita gambarkan garis bilangannya. Kemudian kita iriskan. Maka garis bilangannya. Kemudian kita masukkan titik-titiknya yaitu yang pertama ada titik sama dengan 0 Kemudian yang kedua ada titik sama dengan 2 Kemudian kita gambarkan daerahnya yaitu x lebih besar sama dengan 0 Dan yang kedua yaitu x lebih besar sama dengan 2 Kemudian nilai akhir x-nya yaitu irisan dari kedua ini Maka kita dapatkan irisannya yaitu x lebih besar sama dengan 2 Maka tidak ada jawaban pada pilihan gandanya Sampai jumpa di pertanyaan yang berikutnya